Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi di channel saya Di video kali ini Saya ada kedatangan Kulkas LG Inverter Nah ini LG Inverter Ini kulkas Fresher ya Kulkas fresher yang Buat minuman Buat es batu Oke kita Langsung aja buka Nah ini ya Ini dia lagi Trouble jadi untuk kulkas Fresher ini dia Trouble dia gak mau dingin Sama sekali teman-teman ya Jadi Gimana cara ngeceknya Dan gimana cara mengetahui Kerusakan Kulkas fresher ini dan Apa penyebabnya teman-teman ya Oke sekarang Disini kita langsung aja Kita langsung nyalakan ya Di bagian Belakang sini kita Langsung nyalakan Oke Sebelum Dinyalakan Disini kan sudah tertera ya Teman-teman ya Jadi disini sudah tertera Bahwa kompresor akan Mulai bekerja Setelah Setelah 7 hingga 10 menit Lemari es Akan dinyalakan Artinya Ketika kita sudah Menyalakan seperti ini Kita colokin Seperti ini Mesin kompresor ini Itu Masih belum hidup ya Jadi Harus nunggu Beberapa menit Yaitu Yang sudah disebutkan tadi Sekitar 7 sampai 10 menit Teman-teman Jadi Tidak langsung hidup Seperti kulkas-kulkas Biasa Karena ini Kulkas Inverter Ya Oke Sekarang Karena disini Kerusakan ini Dia tidak mau nyalakan Setelah Kita tunggu Sampai 7 menit Sampai 10 menit Itu tidak mau nyalakan Kita langsung aja Disini Stakernya Stakernya disini Kita lepas dulu Kemudian Kalian buka Di bagian sini Di bagian box ini Karena di bagian box ini Terdapat PCB Atau modul Jadi PCB inverternya Ada disini Dan untuk Mesin inverternya Ini teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja Langsung kita buka Di bagian PCB Ini teman-teman ya Apakah Dari PCB inverter ini Yang rusak Atau Memang Dari mesin kompresornya Ini yang rusak Teman-teman Oke Oke Disini kita Langsung buka Nah ini PCB Dari Kulkas inverter Teman-teman Nanti kalian bisa Lihat juga ya Ini sangat mudah Karena ini Inverter Oke Oke Sebentar Ini saya Dudukkan dulu Nah ini ya Kemudian Disini kita langsung buka Di bagian sini Ini kita buka Dulu Nah ini Nah ini nanti Ada kode-kode Teman-teman ya Jadi sudah tertera Kodenya Nanti saya Tunjukkan Supaya Teman-teman Bisa juga Karena disini Ibu-ibu pun Juga bisa Ini teman-teman ya Untuk Ngecek Di bagian Pressure ini Ini sudah Buka Ini masih ada Ini teman-teman ya Isolasi Kita buka Jadi banyak banget Ini isolasinya Nah ini Teman-teman ya Nah ini Modulnya ini Oke Ini ya Nah Di dalam PCB ini Jadi di dalam PCB ini Terdapat LED Ini ada LED nih teman-teman ya Jadi LED ini Mengetahui Kerusakan Letak kerusakannya itu Di sebelah mana Atau Di bagian Mesin kompresornya Atau Di bagian IC ini IC dari inverter ini Teman-teman Ya Sekarang kita coba Nyalakan nih Kita coba Nyalakan Untuk Pressure-nya Oh maaf Oh maaf sebentar Disini Belum Kita Pasang ya Ini kita Cabut aja Oke Seperti ini Ini kita pasang Oke Seperti ini ya Kemudian kita Nyalakan Nah ini Nanti kita tunggu ya Sampai 7 sampai 10 menit ya Teman-teman ya Ini nanti Ada LED ya Indikasi LED Yang Kedip Jadi Kedipan ini Nanti kita hitung Berapa Kedipan Nah sebelum Teman-teman Melihat Kedipan ini Alangkah baiknya Teman-teman bisa Lihat di Diagram Ataupun di Bodi kulkas Jadi disini Di bagian Bodi kulkas Itu terdapat Kode Teman-teman ya Nah disini Ada kode Sebentar Saya Nah ini ya Jadi ada Peringatan Disini ada LED Indikasi Kode-kode Error Ini Sebentar Nah ini ya Teman-teman ya Jadi Display ini Jika ada Shot Atau Kedipan 6 Ada yang 1x 2x 3x 5x 6x Sampai 7x Nah disini Teman-teman bisa baca Ya Nah jika 6x Itu over Mendeteksi Adanya arus tinggi Area Di area Kompresor Jika Kedipan 7x Itu IPM Mendeteksi Adanya hubungan Singkat Pada IC IPM Di PCB Modul Kemudian disini Jika 2 Teman-teman bisa baca Nah ini kita tunggu Disini kita tunggu Berapa Kedipan Teman-teman ya Jadi berapa Kedipan Untuk LED ini Oke guys Ya Disini Sudah mulai Terdeteksi ya Ini ada Kedipan Teman-teman bisa Lihat tuh ya Nah ini 1 2 3 4 5 6 7 Nah ini Artinya 7 Ya Ini 7 Kedipan Teman-teman ya Artinya Di bagian CPM Sini IPM Itu IC IPM Itu Ada kerusakan Jadi Ini Vick Dari PCB Modul Inverter Ini yang rusak Teman-teman ya Nah ini kan Ada 7 Kedipan Nah ini Teman-teman bisa Lihat Oke Sebentar Nah Ini ya Sebentar Nah ini 7 Kedipan Ini ya 7 Kedipan Mendeteksi Adanya hubungan Singkat Pada IC IPM Di PCB Jadi Benar teman-teman ya Ini Yang rusak Itu di bagian PCB Inverternya Nanti kita ganti Dengan yang baru Teman-teman ya Atau kita coba Dulu Teman-teman ya Nanti kita cabut Teman-teman ya Kita cabut Semua soketan Disini Ini kita Lepas Soketannya Kita lepas Semua Nah Kita lepas ya Semua kita lepas Kemudian Kita coba Ganti Dengan PCB Ini teman-teman ya Nah ini Kita Pasang Seperti ini Kita akan tes Teman-teman ya Kita Terima kasih telah menonton Satunya lagi Kita tinggal pasang Oke jadi seperti ini Kita taruh aja seperti ini Kemudian kita nyalakan Pastikan soketannya sudah benar semua Baru kita nyalakan Oke kita nyalakan Nah ini ada kedipan tadi Dan sekarang kita tunggu ya Sampai 7 sampai 10 menit Oke teman teman disini Sudah kita tunggu Sampai 10 menit Dan ini mesin kompresornya Disini sudah nyala teman teman ya Jadi teman teman bisa dengarkan disini teman teman Oke disini teman teman bisa dengarkan Nah ini ya Ini sudah jalan Dan di bagian Kondensor disini sudah mulai panas Dan disini untuk di bagian PCB inverternya Sudah tidak ada kedipan sama sekali Artinya disini teman 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 Artinya disini sudah normal ya Jadi emang benar Jika terdapat kedipan 7 kali itu Paling banyak itu masalah IPM pada PCB inverternya ini teman teman Dan kita akan lihat di bagian Freshernya Nah ini ya Di bagian fresher disini Sudah mulai dingin teman teman Nah ini ya Sudah mulai dingin Jadi seperti itu ya teman teman ya Untuk cara Memperbaiki atau Menganalisa Kerusakan di bagian Kulkas LG inverter ya Oke jangan lupa Like Subscribe Dan juga komen Jika teman teman ada pertanyaan Di seputar Teknik air kondisioner Ya teman teman ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh